Intro Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat hari Minggu bagi kita semua yang ada di gereja ini Demikian juga jemaat yang ada di rumah kita masing-masing Salam sejahtera dan selamat Minggu ketiga setelah Trinitatis bagi kita semua Tema kita pada Minggu ini adalah membangun keluarga bahagia Hari ini kasih setia Tuhan kembali mempertemukan kita dalam ibadah Minggu yang berbahagia Saudara yang terkasih, walaupun sampai saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing Karena situasi dan kondisi di tengah-tengah pandemi COVID-19 Namun hal itu tidak mengurangi hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kehadirat Tuhan Oleh karena itu marilah kita datang berseru kepada Tuhan Dengan sungguh-sungguh kehadiratnya Dengan segenap hati dan pikiran kita Memuji dan menyembah dia Dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat Nomor 13 ayat 1 sampai ayat 2 Alah Bapak Tuhan Dimuji dan menyanyikan lagu Kidung Jemaat Alah Bapak Tuhan Dimuji dan lagu Kidung Jemaat Langit bumi ciptaanku Langit bumi ciptaanku Anipun anak-anakmu Datanglah dekat kasihmu Jemaat berdiri Yesus Kristus Tuhan Yang membawa keselamatan Yesus Kristus Tuhan Yang membawa keselamatan Akhir dalam dunia ini Maki tapi mungkin kau lagi Kau lah juru selamat kami Di dalam nama Allah Bapak dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Dan nama roh kudus yang menciptakan langit dan bumi Amin Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya Aku mengasih engkau dengan kasih yang kekal Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu Haleluya Marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah yang maha kuasa Berikanlah bagi kami iman yang benar Yang tumbuh dan kuat Berikanlah bagi kami kasih yang setia Mencintai Tuhan dan manusia Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup Supaya kami bersuka cita melakukan kehendakmu Dengarkanlah doa kami ini Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Amin Jemaat duduk kembali Tak puji Tuhan Maredehita Sian Buku Ede Nomor 15 Ayat Sada Tuhan Yesus Kristus Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Terima kasih. 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 dengan doa pribadi dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Ya Allah Bapak kami yang maha kuasa dan maha pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kehadapanmu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sama manusia seperti diri kami. Kami layak kenamur kamu dan terkutuk selama-lamanya, tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal. Dan karena namamu yang kudus itu, ya Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1. Sampai di tempat Yesus, Sampai di tempat yang terhadap engkau sesaat lamanya. Sampai di tempat yang maha tinggi. 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 Tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat 5-7. Kita baca secara responsoria. Firmannya, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, disanalah ibumu telah mengandung engkau, disanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Kau lupa aku seperti yang mengerai dalam hati-Mu, seperti yang mengerai dalam hati-Mu, karena cinta Tuhan seperti Tuhan, kekerahan hidup seperti Tuhan, nyamanya karena mengerak api, sepertinya api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Mereh Dehita, Sien Buku Ede, nomor 656, ayat Sada, Rip Mahita Jong Jong Amin. 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 seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan ala, Bapak yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang telak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang tekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Dengan penuh sukacita, kita mengumpulkan persembahan melalui Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Kusuka menunturkan cerita mulia, Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihnya. Kusuka menunturkan cerita yang benar. Menawar hati itu melibur terbesar, Kusuka menunturkan, Kusuka menunturkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihnya. Damai sejahtera dari Allah Bapak yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua yang ada di sini, dan untuk Jemaat yang terkasih, yang beribadah di rumah, Selamat Hari Minggu bagi kita. Firman Tuhan pada minggu ini yang diambil dari Kolose, Surat Paulus kepada Jemaat di Kolose, Pasal yang ketiga, ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua yang ada di sini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya sampai di situ. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus untuk kita semua yang ada di sini dan juga kepada Jemaat HKBP Malang yang beribadah di rumah, memiliki keluarga bahagia. Membangun keluarga yang bahagia adalah kerinduan setiap manusia, adalah keinginan setiap orang. Karena hidup kita akan bermakna, karena hidup di tengah-tengah keluarga akan bermakna ketika kebahagiaan itu benar-benar tercipta di rumahnya. Namun, yang sering terjadi, namun kenyataannya, seringkali nilai sebuah kebahagiaan itu, kita memakai alat ukur dari tengah-tengah dunia ini, nilai kebahagiaan itu, alat ukurnya ada dalam uang, materi, ataupun jabatan. Benarkah itu menjadi jaminan yang sesungguhnya bahwa dengan adanya materi uang jabatan kita, benarkah itu menjawab keluarga kita, keluarga saudara, keluarga kita yang ada di sini, benarkah itu jadi jaminan? Tony Robbins, seorang miliarder, dan juga pelatih tentang arti kebahagiaan dalam keluarga, berkata, ketika dia diwawancarai oleh wartawan CNBC, dia berkata, kehidupan ini terkadang begitu naif, dimana banyak manusia, banyak orang, banyak kita, yang selalu berusaha, yang selalu melakukan kebahagiaan itu dalam ukuran dunia, dan kita selalu berusaha, kita selalu melakukan kebahagiaan itu bagi sahabat-sahabat kita, bagi keluarga di luar dari rumah kita, begitu banyaknya kita ketika di luar sana, begitu banyaknya kita ketika untuk teman-teman kita, begitu hebatnya kita ketika untuk orang lain, begitu royal kita, begitu baik kita, hanya untuk sebuah prestisi, hanya untuk sebuah pencitraan, whatever, hanya untuk yang lainnya, namun di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan suami, istri, dan anak, penuh dengan keheningan, tidak ada suka, dan canda tawa, suami, istri, dan anak, sepertinya saling bermusuhan, inilah, itu dikatakan, oleh Tony Robbins, itulah sebabnya juga, Mother Teresa berkata, pulanglah, kasihilah, bahagiakanlah keluarga yang ada di rumahmu, selain orang lain, ini, kita rindu, menciptakan keluarga bahagia, pulang, kita sanggup berlama-lama di luar, kita sanggup berlehar-lehar di luar, kita sanggup kongkong di luar, namun anak-anak kita, namun keluarga kita, suami, istri kita, kemana, konfusius juga berkata tentang kebahagiaan, di tengah keluarga, kebahagiaan akan ada dalam dunia ini, jika ada keluarga yang bahagia, maka di dunia ini akan ditemukan kebahagiaan, jangan, atau konfusius mengatakan, jangan hidup di dalam kemunafikan, kita sanggup bahagia di luar, namun kita tidak sanggup bahagia di rumah kita sendiri, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk kita semua yang ada di sini, untuk jemaat, HKBP Malang yang ada di rumah, untuk menciptakan, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, inilah yang ditekankan oleh Paulus, kepada jemaat di Kolose, dimana pada waktu itu jemaat di Kolose, masuk dalam penjara, adanya ajaran-ajaran filsafat yang indah, adanya ajaran-ajaran filsafat yang penuh tipu daya, selain itu juga, gabungan, antara kedua kebudayaan yang begitu besar, Yudaisme dan Helenisme, tentang ajaran, larangan makanan, minuman adat istiadat, dan sebagainya, untuk menentang, untuk memagari, untuk melindungi, ajaran ini, makanya Paulus, menekankan, pentingnya keluarga, yang bahagia, amin, kita akan kuat, dalam pengaruh dunia ini, keluarga akan terpagari, keluarga akan benar-benar terlindungi, ketika, itulah sebabnya, bagaimana saudara yang terkasih dengan Kristus Yesus, bagaimana dengan kita yang ada di sini, bagaimana dengan jemaat yang ada di rumah, bagaimana kita mewujudkan, bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia, yang pertama, sikap tunduk atau kepatuhan, tunduk dan patuh, tunduk adalah syarat utama, dalam sebuah ikatan, tunduk adalah syarat yang sangat penting, untuk menjaga keharmonisan di tengah-tengah keluarga, bagaimana ingin tercipta maaf, seorang istri yang tidak tahu, atau seorang istri yang tidak mau, untuk tunduk kepada suaminya, bagaimana akan tercipta kebahagiaan itu, coba jika kita lihat, saudara atau jemaat yang ada di rumah, jika kita buka dalam 1 Petrus 3 ayat 1, 1 Petrus 3 ayat 1 dikatakan, ketaatan seorang istri, ketaatan seorang istri kepada Tuhan, dapat merubah perilaku suaminya, maaf, mungkin kita mendapatkan, suami kita yang kurang baik, mungkin kita mendapatkan, suami kita yang hidup dalam kerjaan yang tidak-tidak baik, namun ketika istri, doa seorang istri, akan mampu mengubah istri suaminya, yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik, jadi mau enggak, ingat, kata bijak, kesuksesan dan kehancuran, laki-laki, dibaliknya adalah, perempuan atau istri, mau sukses, mau hancur, monggo silahkan, dan yang kedua, mengasih istri, ya kita juga, ya suami juga harus tahu diri dong, istri sudah baik, istri sudah patuh, istri sudah tunduk, ya jangan semua udelnya aja, dompet kurangi, selip-selipan, jujur aja, handphone-handphone gadget, ya kasih tahu passwordnya, jangan ada dusta diantara suami dan istri, istri sudah baik, sudah patuh kok aneh-aneh, betul enggak, ini itu, jadi inilah, hubungan timbal balik, yang diajarkan oleh Paulus, bagaimana membuat, gosak kita berbicara, keluarga si Anu, keluarga si Anu, keluarga si Anu kok baik, ciptakan di tengah-tengah keluarga kita, lihat keluarga kita, bentengi keluarga kita, jangan cari perbandingan, karena itu akan menyiksa diri kita, jadi ciptakan, keluarga yang baik, dan keluarga yang bahagia, dan yang ketiga, Paulus juga menekankan, ketaatan anak akan orang tuanya, ini juga yang penting, jangan seperti umpasa, salaman dasar segalu hutan, coba lihat maaf, saya bukan ingin menghakimi, ketiga anak-anak yang berontak, akan nasihat ajaran yang baik, dari bapaknya, dari orang tuanya, maaf sekali lagi, lihat bagaimana kehidupannya, bahagiakah dia, mungkin dia memiliki segala hal, namun lihat di antara hubungan suami, istri dan anaknya, benar-benarkah tercipta kebahagiaan, hidupkah keharmonisan, di tengah-tengah rumah tangganya, jadi inilah, sekali lagi, dunia kita ini, semakin lama, usianya semakin tua, dunia kita ini semakin lama, penuh dengan tantangan, terutama kejahatan, kecanggihan, ilmu pengetahuan dan sebagainya, menyeret, memaksa semua manusia, untuk berlomba ke situ, sehingga apa, manusia, kita lupa, arti kebahagiaan sesungguhnya, jadi oleh karena itu, sekali lagi, di minggu ini, mari kita ciptakan, kebahagiaan itu, di tengah-tengah keluarga, sekali lagi saya katakan, jangan pernah, kita coba, membahagiakan orang, namun kebahagiaan kita sendiri, menangis, merindukan kebahagiaan, amin, kita berdoa, ala Bapak kami, yang bertata kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, atas kasih dan kebaikan Tuhan, terima kasih Tuhan, engkau, begitu baik, di tengah-tengah kehidupan kami, kasihmu nyata, engkau selalu buktikan, bagi kami Tuhan, namun Tuhan sering sekali, apa yang Tuhan inginkan, kasih yang telah engkau nyatakan itu, kami tidak mampu Tuhan, kami tidak sanggup, karena situasi, keadaan tantangan, bahkan, begitu banyak tipu daya, yang memenjarakan, iman kami, sehingga kami kehilangan, arti kebahagiaan sesungguhnya, sehingga kami tidak mampu, menciptakan dan mewujudkan, kebahagiaan itu, di tengah-tengah rumah tangga kami, oleh karena itu, Tuhan ajari kami, bimbing kami Tuhan, sehingga, dimanapun kami berada, baik hubungan suami, istri, anak, maupun hubungan kami, di luar, di tengah-tengah keluarga besar, di tengah-tengah masyarakat, bahkan gereja, kami tetap, sanggup, dan mampu, mewujudkan, arti kebahagiaan itu, Bapak yang Mbak baik, Bapak yang Mbak kasih, bimbing kami Tuhan, kiranya roh Tuhan, yang selalu, bersama kami, Bapak, berkati Tuhan jemaatmu, di gereja-mu ini, di HKBP Malang ini Tuhan, kiranya, di tengah aktivitas kami, di tengah kehidupan kami, kehidupan jemaatmu, walaupun kami banyak tantangan, kesulitan, sakit penyakit, bahkan, dunia, yang menakutkan, yang menakutkan ini Tuhan, jangan biarkan itu semua, merampas kebahagiaan kami, karena, hanya bersama, hanya bersandar kepadamu, kebahagiaan sungguhnya, dapat kami wujudkan, di tengah-tengah kehidupan ini, berkati Tuhan, kehidupan ini, dan kami mohon, dan kami mohon, kondisi, yang masih sampai saat ini, Tuhan memprihatinkan, mengkhawatirkan, tolong Tuhan, dengarkan doa kami, tolong Tuhan, kuasa Tuhan, kiranya, kondisi dunia ini, dengan adanya pandemi, COVID-19 ini, kami, boleh hidup, penuh kebahagiaan, dan sukacita, karena kami, telah bebas, dari wabah ini, karena Tuhan, berkuasa, atas kehidupan, di tengah-tengah dunia ini, Bapak Mabai, Bapak Mabai, berkati juga Tuhan, anak-anak kami, yang di dalam, masa pertumbuhan, perkembangan pendidikan, pekerjaan, baik yang ada di sekitar wilayah, kota Malang ini, maupun di luar dari kota ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, kami serahkan dalam pemeliharaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan, dan anak-anak kami Tuhan, yang di dalam, masa studi, masa sekolah, apalagi Tuhan, yang, di tengah kelulusan ini Tuhan, Tuhan, kami serahkan mereka, di dalam pemeliharaan dari Tuhan, kiranya, pertumbuhan, perkembangan pendidikan, pekerjaan anak-anak kami, kami mohon, kasih Tuhan lah, yang menyertai mereka, Bapak yang Mbak baik, Bapak yang Mbak kasih, berkati juga kami, berkati gereja-Mu ini Tuhan, sehingga, melalui gereja-Mu, melalui kami, melalui kehidupan ini Tuhan, kami, mampu, menjadi, dan membawa, agen-agen kebahagiaan, dimanapun kami berada, kami serahkan Tuhan, kehidupan kami, di dalam pemeliharaan yang dari Tuhan, ampunkan kami akan dosa, dan kesalahan kami, dalam Kristus Yesus, kami berdoa, dan mengucap syukur, Amin. kita bernyanyi, sambil mengumpulkan persembahan kita yang kedua, dari buku Hendrik 730, ayat 1, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. selamat menang 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 untuk bangkit berdiri. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami dari pering jahat Kau punya kerajaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan Sampai selamat Amin Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Selamat Hari Minggu bagi kita Dan juga bagi jemaat yang ada di rumah Shalom.